Saudara apa faktor yang membuat keputusan pemilih yang belum sejalan dengan keputusan partai politik mengenai Baca Pres? Kita akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman. Ada Wakil Sekjen Partai Nasdem, Siar Anggreta Siagian. Mbak Siyar, selamat petang. Mas Habib, selamat petang. Mas Yohan, selamat petang. Selamat petang. Waalaikumsalam. 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 Ya, ini Mas Habib sama Mbak Siyar dress code-nya match pada petang ini nih. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, jadi kenapa parpol dan para pemilihnya nggak sejalan soal Baca Pres? Sebenarnya ini fenomena biasa ya. Ketika pemilu itu dilakukan secara serta, memilih presiden dan memilih partai secara bersamaan, tentu potensi terjadi pilihan yang terbagi atau split voting tiket itu berpeluang terjadi ya. Tidak semua pemilih partai itu terbiasa sama preferensi politiknya, terutama terkait pilihan presiden dengan partai pilihannya. Dan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kita lihat secara pola, sebenarnya pengelompakan itu juga sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pemilih dari partai Gerindra misalnya, 62,3 persen itu memilih Pak Prabowo. Artinya memang lebih dari 50 persen pemilih Gerindra itu memilih Pak Prabowo. Polanya jelas, Gerindra mencalonkan Pak Prabowo, sebagian besar pemiliknya, kemungkinan besar ya itu memilih Pak Prabowo. Artinya ada street voting tiket, ada keselarasan. Kalau kita pakai patokan 50 di atas 50 persen, Gerindra sudah punya itu. Hal yang sama juga terjadi di PDI Perjuangan, 62,2 persen pemilih PDIP itu akan memilih Pak Ganjar. Jadi memang ada pola yang sebenarnya arahnya memang sebagian besar, mengikuti partai. Hal yang sama dengan tiga partai di pemilih, di pengurusun Pak Anies, Nasdem 50 persen akan memilih Pak Anies ya, dalam kelompok pemilih Nasdem, hal yang sama juga di PKS, 52,9 persen di kelompok pemilih PKS itu akan memilih Pak Anies. Sementara Demokrat yang kemungkinan agak speed votingnya lebih tinggi gitu ya. Karena di dalam pemilih Demokrat sendiri, 27,4 persen itu hanya memilih Pak Anies. Sementara sisanya tersebar ke Pak Gaider dan Pak Prabowo. Artinya apa? Sebagian besar polanya sudah kelihatan sejumlah partai bahwa pemilihnya akan mengikuti sejalan dengan pilihan partai. Tapi potensi speed voting itu juga semua partai berpotensi terjadi. Tapi dendajatnya berbeda-beda ya. Kalau tadi saya sebutkan PDIP dan Gerindra, ini speed votingnya relatif lebih rendah dibandingkan Demokrat misalnya. Dibandingkan partai-partai yang lain itu pun PKB misalnya. Jadi setiap partai punya potensi street voting sejalan pilihan partai diikuti oleh pemilihnya. Tapi setiap partai juga punya potensi pemilihnya split gitu ya. Terpecah, terbagi kebanyak capres gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian gerajat atau gradasinya. Kalau kami pakai patokan di atas 50 persen atau di bawah 50 persen, kalau dari patokan itu hanya empat partai yang angka speed votingnya relatif rendah gitu ya. Gerindra, PDIP, Nasden, dan PKS gitu ya. Jadi sudah rata-rata di atas 50 persen pemilihnya akan diikuti pilihan partai dalam hal cukupan capres. Sementara partai-partai yang lain cenderung lebih tinggi angka speed votingnya. Jadi ini sebenarnya fenomena biasa kalau dikaitkan dengan total efek, partai-partai yang memiliki potensi split voting rendah, dia akan punya kemungkinan punya potensi total efek yang lebih jauh lebih besar peluangnya dibandingkan partai-partai yang split votingnya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini lebih kayak bandul gitu aja lebih terkait orientasi pilihan pemilih terhadap partai dan terhadap capres gitu ya. Karena sistem kita itu kan tidak memastikan orang yang memilih capres A itu otomatis akan memilih partai yang menghusus capres A. Ini kan memang sistem tidak memungkinkan kita keserentakan itu diikuti dengan keserentakan pilihan gitu ya. Itu kalau mungkin berlaku misalnya bagi Nasdem karena Anies kan bukan kader Nasdem tapi kemudian diusung pertama kali oleh Nasdem. Jadi mungkin itu agak sedikit lebih logis. Tapi kalau untuk yang jelas-jelas kadernya atau bahkan ketua umumnya seperti Gerindra atau bahkan PDIP itu kenapa fenomena itu masih terjadi? Ya kan tadi tidak semua orientasi pemilih dijamin akan mengibatkan partai. Tapi kalau kita sekali lagi lihat tolannya misalnya tadi yang saya jelaskan 100% di masing-masing partai. Sekarang kita coba lihat 100% di masing-masing capres. Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam pemilinya masing-masing itu sudah di atas hampir 50% juga akan memilih partai yang mengusungnya. Sementara di dalam kelompok pemilih Pak Anies itu terpecah. Karena wajar partai pengusungnya representasi partainya lebih menonjol ke Nasdem, PKS, dan Rimukna. Sementara Pak Prabowo lebih menonjol Gerindra-nya dan Pak Ganjar lebih menonjol ke DIP-nya. Jadi memang ngumpul di situ. Sementara kalau Pak Anies kan terkonsentrasi di tiga partai itu. Yang tetapi ini relatif merata itu 22,9% ke Nasdem, 25,7% ke BKS, dan 14,9% ke Demokrat. Jadi memang split voting di dalam pemilih capres pun juga potensial terjadi. Oke, saya ke Mas Habib. Mas Habib ini pemilihnya Gerindra, kalau kita lihat dari pemilihnya Pak Prabowo misalnya, 62,3% ini koreksi saya kalau salah ya Mas Yohan. Ini pemilihnya itu masih menjatuhkan pilihan ke Pak Prabowo, tapi ada 5,4% yang memilih Ganjar Pranowo, ada 3,8% yang memilih Anies Baswedan. Kalau menurut Gerindra, menurut Mas Habib sebagai Wakil Ketua Umum, ini mengganggu nggak angka-angka ini? Meskipun nggak cukup besar, 5,4%, ada 3,8%, tapi cukup mengganggu nggak? Ya, kalau kami melihat ini dinamika politik yang biasa, kalau dibandingkan dua baca pres lain justru yang paling, apa namanya, sopannya Pak Prabowo ya, paling kuat dukungan dari partai politik tempatnya berasal. Dibandingkan tadi kan disebut Pak Ganjar, apalagi Pak Anies Baswedan. Dan juga kami sebetulnya ya, melihat ada masalah juga nanti ya dalam teknis metodologi. Karena gini, metodologi-metodologi survei, saya juga melakukan survei ya secara internal. Jadi kadang-kadang bias juga. Kenapa biasnya? Ini bukan persoalan di Bank Kompas, persoalan semua orang yang melakukan survei. Karena legislatif, orang memilih partai itu kan ada tiga level. DPRD Kabupaten Kota, DPR Provinsi, lalu DPR RI. Kalau presiden kan cuma satu level, presiden. Kadang-kadang masyarakat kita, apa namanya, dia pemahamannya nggak clear. Misalnya begini, milih partainya A, karena ada tetangganya calon anggota DPRD dari partai A, gitu kan. Tapi mau milih presidennya yang sesuai dengan kesukaan dia, yang dia suka. Itu mungkin saja terjadi, gitu loh. Karena nggak clear, karena memang tadi secara teknis juga pelaksanaan pemilunya, itu tidak dalam satu surat suara, gitu. Ada empat surat suara yang berbeda, ya kan. Ada tiga legislatif, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Ada satu presiden, gitu. Jadi tidak serta-merta memang misalnya suara presiden, calon presiden yang diusung sejumlah partai, dihitung dari jumlah suara partai-partai politik yang mengusungnya. Kayak di beberapa negara kan seperti itu. Di beberapa negara seperti itu. Jadi model sistem kita ini memang agak-agak sedikit rancu, ya. Saya tadinya kalau undang-undang pemilu dibahas di prolegnus kemarin, secara pribadi saya ingin mengajukan apa namanya soal ini untuk dibahas bersama-sama. Ya, karena suaranya kan terpisah secara teknis. Itu kemarin, pemilu kemarin kita juga setengah mati, ya. Meng-endukasi pemilih, ya. DPRD-nya si ini ya, nomor sekian. Partai ini, Partai Kirindra, misalnya DPRD apa namanya, DPRD-nya saya, Nih Habibur Rahman. Partainya ini. Kadang-kadang namanya orang ini yang sudah berusia di atas 50 tahun, ya kan, setengah mati, gitu loh. Wah, keteling sut sana-sini, gitu. Sehingga secara teknis akhirnya memang terjadi masalah. Tapi kalau soal secara umum, secara prinsip, secara ideologis, angka 62,3 persen saya pikir itu angka yang confident, ya. Kenapa? Ini kan bukan soal kader, ya. Ini suara publik, suara masyarakat luas, gitu loh. Kalau kader Kirindra, pasti 100 persen mendukung Pak Prabowo. Kader itu kan orang yang berkartu anggota, atau orang yang mendapatkan pendidikan politik. Kalau kader itu sudah pas. Tapi kalau pemilih, memang, ya. Bisa jadi, ya kan, dia misalnya pendukungnya Pak Ganjar, ya. Tetapi ada saudaranya, sepupunya, anggota DPRD, apa, calon anggota DPRD Gerindra. Di ini, di kampung di situ, gitu kan. Maka mempilihnya partainya. Wad-nya adalah Partai Kirindra. Tetapi calon, apa namanya, presidennya yang lain. Bukan Pak Prabowo. Ini bukan kader, ya, Pak, ya. Balik, ya. Pemilih. Ini soal pemilih masyarakat luas, gitu loh. Yes. Mas Yohan, gimana tuh, Mas? Iya, menanggapi tadi memang secara teknis, ya. Ini pertanyaan, ini bukan hasil pertanyaan langsung ke masyarakat. Ini kan ada dua variabel. Yang pertama, pertanyaan soal pilihan presiden secara umum. Yang kedua, memang pilihan partai secara nasional. Artinya, kita memang merujuk ke DPR RI. Karena ini surveinya survei nasional, ya. Tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat provinsi. Tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat wilayah. Kita memang tujuannya untuk menganalisis tingkat nasional. Jadi, di pertanyaan suruh B itu, memang secara detail kita sebutkan untuk DPR RI. Partai apa kalau sekarang pemilih, itu akan di-respondentili untuk DPR RI. Tapi saya sepakat, jadi, Bang Nabi, memang sistem kita itu secara teknis, di surat-surat itu kan terpisah. Antara surat-surat di pres, sama surat-surat legislatif. Terutama DPR RI. Artinya, pemilih memang tidak punya korelasi yang kuat. Sistem keserentakan ini kan keserentakan yang waktunya dibarengkan. Tapi, jadi, sebaik dengan penguatan sistem pemilih. Jadi, misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya pemilih A, Capres A, itu didukung oleh partai ABC, mestinya pemilih itu juga dalam satu surat suara, dia harus memilih tiga partai yang mengusung partai A tadi. Dalam satu surat suara yang sama. Artinya, keserentakan ini juga berdarpa pada penguatan sistem pemerintahan nanti. Jadi, otomatis Capres yang terpilih, itu insya Allah juga akan disupport oleh partai pemenang. Jadi, ini akan lebih ke konsolidasi politiknya lebih jalan, konsolidasi politiknya juga lebih efektif dan ringkas gitu ya. Tapi, yang terjadi nanti, sebayangan saya hal yang sama juga akan terjadi di pasal pemilu nanti. Capres-capres yang tidak menjadi barisan pendukung, pada akhirnya juga akan melakukan koalisi misalnya. Nah, itu kan halaman 2014-2019 terjadi ya. Partai-partai politik yang tidak jadi pengusung Capres pemenang, itu ya pada akhirnya juga berpumpul ke pemerintahan. Nah, ini memang problem sistem di pemilu kita. Saya sepakat tadi mengerti, pasca pemilu 2024, ini bisa jadi agenda, kemudian mengarah pada, jangan sampai pemilu yang serta itu, benar teknis serta-nya, tapi harus diikuti dengan penguatan sistem, pas agar yasin pemilu itu. Oke, saya ke Mbak Siar. Jadi, kalau untuk pemilih Partai Nasdem ini kan, angkanya 50% menyatakan memilih Anies. Tapi, ada 13,8% yang memilih Pak Prabowo, ada 6,3% yang memilih Pak Ganjar. Kalau Mbak Siar melihatnya gimana? Kenapa? Jauh banget, agak timpang. Mbak Siar, maaf, di-unmute boleh? Oke, ya terima kasih Mbak. Nah, saya kira bagi Partai Nasdem, hasil survei Konfas ini adalah berita baik ya. Baru 10 bulan, sejak Anies didekarasikan Oktober 2022, kita sudah mendapatkan 50% dukungan. Saya kira ini sangat positif. Nah, jadi memang 5 bulan lagi waktunya, kita masih punya waktu. Ini menjadi PR Partai Nasdem, untuk tadi sekian persen yang belum mendukungan Mas Anies, akan pada akhirnya memberikan dukungan kepada Mas Anies. Kalau dulu selama 10 bulan, yang bergerak untuk mensosialisasikan Mas Anies, baru struktur partai, nah, saya kira dengan adanya sudah ditetapkan, ya adanya CS ini, maka sudah banyak ya kader-kader lagi, caleg-caleg yang akan mensosialisasikan Mas Anies. Sehingga saya yakin ke depan, prosentase yang berada ya, berada di dukungan pada capres lain itu akan berkurang. Dan pada akhirnya 50% itu juga akan bertambah. Begitu, Mbak. Jadi apa? Sosialisasi dan konsolidasi internal Nasdem untuk merapatkan barisan, masih ada belasan persen yang suaranya ke Pak Prabowo? Ya, kita masih punya 5 bulan lagi ya, tadi ya. Jadi akan ada kegiatan-kegiatan partai, akan ada kegiatan-kegiatan caleg, yang ini tentunya seiring sejalan dengan sosialisasi Mas Anies kepada seluruh masyarakat. Nah, dengan pemasangan-pemasangan APK, sosialisasi caleg, ini juga tentunya sekaligus sosialisasi Mas Anies sebagai calon presiden. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan sehingga prosentase tadi yang 50% akan terus bertambung. Mas Habib, kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas kan elektabilitas Pak Prabowo ada di tiga teratas, bahkan di posisi satu dan dua selalu naik turun dengan Pak Ganjar. Kalian jadi pertanyaan saya gini, bagaimana kemudian Gerindra memastikan mereka yang memilih Pak Prabowo juga akan memilih Partai Gerindra? Ya, itu dia. Apa secara teknis, sosialisasi kita galaikan lewat mesin-mesin partai politik, bukan hanya Gerindra. partai yang mendukung Pak Prabowo dan kita harapkan pemilih partai pendukung Pak Prabowo juga memilih Pak Prabowo juga memilih Pak Prabowo di pilpresnya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk internal Gerindra, kami juga ada yang namanya mekanisme apa namanya, fakta integritas. Nah, fakta integritas ini kita ingatkan kepada caleg. Saya kebetulan Ketua Mahkamah Partai, kepada caleg untuk tidak saja sibuk mempromosikan diri sendiri. Tetapi juga harus maksimal apa namanya, mengkampanyekan Pak Prabowo. Kalau ada kejadian, tidak paralel suara caleg dengan suara pemilih Pak Prabowo di sebagian besar TPS tempat dia dicalonkan, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak akan dilantik. Nah, itu salah satu cara tinggi kami yang sudah pernah kami lakukan di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kalau ada caleg, kemudian suaranya besar sendiri, misalnya 200 ribu, suara Pak Prabowo di situ hanya 50 ribu, sudah pasti. Pasti yang bersangkutan tidak akan dilantik. Karena memang sudah menandatangani fakta integritas. Jadi maksimal lah ya. Dan kemudian juga terkait alat peragak kampanye, kita juga sudah ada standarnya foto Pak Prabowo sekian ukurannya, foto caleg yang bersangkutan sekian ukurannya. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Habib dan juga Mbak Siyar. Pertanyaannya sama. Artinya gini, pemilu serentak ini adalah PR yang dobel buat para caleg dan juga untuk memenangkan partai politik itu dan pilpresnya nanti. Ini merugikan nggak buat posisi Anda sebagai caleg ya? Bukan sebagai pengurus parpol untuk memenangkan tokoh Anda di pilpres nanti, Mas Habib. Ya kalau seperti saya, justru kan kita ini kan bisa masuk ke Senayan karena jualan kita Pak Prabowo kan. orang yang pemilih saya kan pendukung Pak Prabowo semua karena kita punya calon yang sangat marketable. Oke. Caper yang sangat bisa dijual. Ya, tapi kita nggak tahu di ini apa namanya daerah-daerah lain. Kalau saya, tentu orang tidak ada yang kenal Pak Habib Romen agak jarang tadinya kan. Kenalnya ini adalah orangnya Pak Prabowo gitu. Makanya saya sangat berkepentingan mengidentikan diri saya dengan Pak Prabowo. Oke. Kalau Mbak Siyar, gimana Mbak Siyar? Ya, Mbak, kalau boleh izin, saya ini menceritakan sedikit ya. Pas kan Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai Presiden, itu anggota kader Nasdem itu langsung melonjak bertambah, Mbak. Jadi sebenarnya, keuntungan itu tidak hanya kita sebagai caleg, juga Partai Nasdem juga sangat mendapatkan koktel efek dari mendeklarasikan Mas Anies. Jadi saya secara pribadi pun, dan mungkin teman-teman sebagian besar caleg itu sangat bersyukur, beruntung, dengan didukungnya Mas Anies sebagai calon Presiden oleh Partai Nasdem, itu memberikan dampak positif dan luar biasa bagi kita caleg-caleg. Ya, ini pertanyaan untuk Mas Yohan. Artinya gini, itu kan kalau memang di basis suara pemilihan caleg tersebut, memang basis suara si Baca Presnya. Tapi bagaimana kalau memang si caleg tersebut ada di bukan basis suara si Baca Pres yang diusung parpol tersebut, Mas Yohan? Ya, itu memang dilemah bagi caleg ya. Ketika dia berada di daerah pemilihan yang memang bukan basisnya. Saya banyak cerita misalnya 2019 bagaimana caleg-caleg yang berada di basis yang bukan basis capres yang partainya dia dukung, dia itu secara teknis kemudian menghindari penggunaan foto capres itu yang melekat di foto dirinya sebagai caleg. Tapi saya sepakat tadi penarik juga langkah Gerindra untuk melakukan kontrol di internal itu ya Pak Nabi bagaimana kemudian caleg-caleg itu diwajibkan memperjuangkan capres yang diusung. Jadi ini penguatan di satu sisi hubungan resipokral antara partai dan capres yang diusung itu semakin kuat. Nah ini sebenarnya menjadi tantangan bagi partai bahwa penguatan-penguatan kepartean di satu sisi itu tetap penting dengan konsolidasi semua caleg bekerja untuk partai tapi di satu sisi memang simbolisasi personifikasi partai yang diperpresentasikan dalam bentuk capres itu juga sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Jadi menyeimbangkan antara keduanya ini penting dan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi partai terutama teman-teman caleg yang ada di daerah-daerah yang berada di ya daerahnya tidak menjadi basis capres yang diusung partainya itu tantangannya. Ya tapi ada juga tantangan kemudian soal sosialisasi bagaimana kemudian masyarakat tidak cuma fokusnya ke pilpres tapi juga tidak cuma fokus ke caleg-caleg DPR RI tapi juga fokus ke caleg-caleg yang mungkin ada DPRD ataupun kota begitu. Karena ini kan lebih jarang terlihat oleh masyarakat kalau caleg-caleg DPR RI Mbak Siar Mas Habib ini bulat-balik di televisi begitu masyarakat bisa lebih tahu tapi mereka-mereka yang tidak cukup populer bagaimana kemudian nanti sosialisasinya ini merugikan tidak untuk mereka pemilu serentak seperti ini karena fokusnya kebanyakan partai politik langsung ke tokoh capresnya bagaimana capresnya menang bukan lagi bicara soal-tileknya iya kalau kita bercerimin pada pengalaman 2019 itu kan pengalaman pemilu serentak pertama kita lakukan itu kelihatan data invalid vote suara tidak sah itu lebih tinggi di pemilu legislatif sementara invalid vote terendah itu di pemilu presiden artinya bagaimanapun dari segi teknis misalnya pemilih presiden itu kan lebih mudah penyobrol saja salah satu pasangan sementara dari segi teknis pemilih pilek itu agak ribet ribet dalam jadat ketip karena memang bisa milih partai gambar partai bisa gambar nama calak atau nomor calak atau nomor partai jadi orang kemudian cederung menghindari lebih berkonsentrasi pada pilpres dan jangan lupa 2019 kemarin lima surat suara itu rata-rata itu pemilih itu pasti lebih memfokuskan pilpres karena asupan informasinya media juga memberi panggung yang begitu untuk pilpres dibandingkan pilek tapi hasil KPU data KPU itu menyebutkan invalid vote untuk pilek itu lebih tinggi dibandingkan invalid vote yang ada di pilpres ini sebenarnya pekerjaan rumah juga bagi kita teman-teman di media untuk memberi panggung yang sama kurang lebih sama bahwa pemilih ini juga punya hak yang sama tidak hanya sekedar pilpres tapi juga pemilu legislat baik terima kasih Mas Yohan terima kasih Mas Habib terima kasih Mbak Sihar sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam sehat-sehat selalu selamat menikmati